Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Buko Gris Tanto Kitchen Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini aku akan membuat resep camilan favorit kalau lagi ibu masa itu tak gaduhin re Bakwan jagung, ini menu favorit ku re Aku, nasi putih, satu rice cooker Pakai bakwan gini aja Habis lah Langsung aja mari kita bersiapkan bahan-bahannya dulu ya Disini aku kasih resep bakwan jagung yang versi aku, versi mudah banget Pemula pun bisa, langsung coba, langsung mena Disini aku pakai jagung yang manis Ada tepung terigu, ada tepung beras biar kres-kres Ada cabai besar satu, ada bawang merah, ada air, ada bawang putih Bawang merah, bawang putih dan ada bumbu-bumbu, lada, penyedap, gula, karam Langsung aja mari kita membuat Disini aku mau haluskan setengah bagian bawang Eh bawang Setengah bagian jagung manisnya Dan bumbu-bumbunya masuk Pakai Mitojiba Food Chopper CH200 The best food chopper re Beneran re Sekarang sudah ada lo re, iklannya di tipi Bayang lo re Ini kan the best Kalau saing-saingannya itu jutaan lebih re Ini cuma sekitar 500 ribuan aja Udah mantul banget Dan ini bener-bener awet re Ini pertama kali aku dulu Yang dapet Sampai sekarang lo re Masih awet Dan masih sangat-sangat Eh tepuk kere Kemudian yang halus-halus tadi Bawang Eh bawang lagi Bawang lagi Jagung sama bumbunya Kalian masukkan ke sisa Jagung yang gerinjelan tadi Terus dikasih air tadi Dikasih tepung-tepungan tadi Kemudian dikasih bumbu-bumbu tadi Ada lada Ada bumbu penyedap jamur Ada gula karam Boleh dikasih micin dikit Tapi aku nggak usah Kemudian diaduk-aduk Gitu toh re Gampang banget re Bikinya re Ini re Kalo ibuku masak Bawang jagung gini Sumpah makan bikinya kan Satu kilo ya Baru digoreng aja Setengah kilo Habis re Tak makan re Tak gaduhin Satu 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 Sampai habis setengah Jadi kalo ibuku Kalo bikin bakwan jagung Selalu tak Suruh bikin banyak Gak tau gak Gak ada bosun-bosunnya Kurek sama bakwan jagung Itu dimakan pake nasi Tok wis wena Kalo dulu salib Waktu berangkat sekolah itu Kalo sarapan bakwan jagung Sama nasi Itu wis berasau Wena bak Kemudian ini digoreng Sampai kering Tapi dalemnya Nanti masih lembut Karena aku pake tepung beras Luar-luarnya itu bakal Kres-kres gitu loh re Dan ini bertahan Satu hari Masih kres-kres Gak ada lembek-lembeknya Sama sekali Karena kita pake Tepung beras Ini aku gorengnya Pake minyak Yang panas Kemudian apinya Sedang aja Sudah jadi Keliatannya Ngewiler banget kan re Ini wena banget dimakan Pake sambel Atau pake nasi putih biasa Top mark Top right Nah ini dia Silahkan dicoba Oke Ini teksturnya Bener-bener crunchy Dalemnya masih Ngerinjel-ngerenjel Jagung gitu Mau mantul pokok re Wena Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, komen Sampai jumpa di video selanjutnya See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya